Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel aku kali ini aku mau kasih tau ke kalian cara membuat bedak lotong dari khas dari bugis bedak lotong artinya adalah bedak hitam atau lulur yang berwarna hitam nah lulur ini sebetulnya bisa dipakai buat muka dan buat seluruh tubuh tapi untuk di muka pertama kali aku pakai itu gak apa-apa gak ada masalah apa-apa bagus hasilnya gitu bersih muka jadi bersih tapi di hari kedua aku pakai ternyata muka aku muncul beruntusan gak tau itu kenapa ya tapi di tetangga aku mereka mukanya baik-baik aja di tiga orang yang aku kasih sampel ini gratisan gitu ya mereka mukanya baik-baik aja kata mereka gak apa-apa kok gitu mukanya jadi bersih halus bagus gitu pokoknya hasilnya jadi kalau muka kalian sensitif mending gak usah dipakai buat di muka tapi kalau mau nyoba juga gak apa-apa sih terserah kalian aja pakai lulur ini tiga hari sekali supaya hasilnya lebih maksimal oke langsung aja kita ke cara pakainya dulu ya tonton terus videonya supaya gak ada yang ketinggalan sebelum pakai lulur ini baiknya kalian gunakan minyak supaya tidak terjadi iritasi kalau misalnya kulit kalian terlalu kering jadi supaya gak lembab gitu nah disini aku pakai VCO kalian terserah boleh pakai VCO zaitun baby oil atau kalau gak ada ya pakai minyak goreng gak masalah sih kalau udah terus langsung balurkan lulur ke bagian yang mau kalian lulurin atau kalau enggak ini bisa jadi pengganti sabun gitu loh dikerjainnya pas lagi mandi jadi digosok-gosok ke badan terus dikasih air sambil digosok-gosok lagi gitu jadi pengganti sabun gitu jadi kalau udah selesai luluran cuma dibilas aja pakai air gak usah pakai sabun lagi nah tapi kalau pakai cara yang ini yang lagi aku praktekin ini kalian kalau udah dioles gini kalian bisa diemin sekitar 20-30 menit sampai agak kering nah kalau sudah mulai setengah kering kalian bisa gosok-gosokkan pelan-pelan aja gosoknya ini bertujuan supaya sel-sel kulit mati kita jadi terangkat nanti kulitnya jadi halus banget nah kalau udah digosok-gosok begini sampai semuanya kegosok tinggal dibilas pakai air yang mengalir sampai bersih inget gak usah pakai sabun lagi nah ini udah aku bilas mungkin gak terlalu kelihatan ya tapi kalau rutin kelihatan banget aku udah nyoba ini untuk yang kelima kalinya dan hasilnya sangat memuaskan menurut aku oke langsung aja ke bahan dan cara pembuatannya jangan lupa subscribe ya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram beras ketan hitam 100 gram beras putih biasa untuk campurannya dan 1 jempol kunyit yang sudah diparut 4 lembar daun pandan yang sudah diiris 1 sendok cengkeh dan yang terakhir adalah perasan jeruk purut sebanyak 3 buah oke langkah pertama kita akan menyangrai beras ketan hitamnya dan beras putih untuk informasi aja ini sangrainya hampir 2 jam jadi usahakan gunakan penggorengan yang terbuat dari tanah liat atau kalau gak punya kalian bisa gunakan penggorengan yang sudah jelek karena nanti akan sangat gosong sekali sekarang kita masukkan cengkehnya selanjutnya masukkan juga daun pandan dan aduk sampai rata sudah 1 jam lebih ini padahal aku pakai apinya pakai api sedang tapi belum gosong harus digedain lagi kali ya sudah mulai pada gosong aku aku mau masukkan kunyiknya sekarang kemudian Terima kasih. Terima kasih. Gosong, tapi belum gosong banget ini. Sudah mau aku matikan ini. Karena ini sudah hampir 2 jam, tapi masih belum gosong banget. Tapi nggak apa-apa. Ini aku matikan, terus tunggu dingin. Baru nanti mau aku blender. Ini aku sudah masukkan beras yang sudah disangrai. Satu gelas. Gelas ini, ini bekasnya. Ini airnya juga. Aku masukkan satu gelas. Mau dibikin biar hitam, teman-teman. Soalnya, lotong itu kan artinya hitam. Jadi, kita harus bikin jadi hitam. Nah, ini airnya kayaknya kurang deh. Mau aku tambahin lagi. Terus tadi, ini juga udah aku tambahin satu gelas. Jadi, totalnya 2 gelas setengah ya. Ini cuma setengah. Total air yang dipakai, untuk 1 gelas beras, itu 2 setengah. Nah, udah mendidih gini. Ini mau aku matikan. Terus tunggu dingin, baru nanti aku blender. Ini hasilnya, kalau diolah jadi lulur yang siap pakai, bisa sampai 2 kiloan lebih. Tapi, sama aku, sengaja nggak aku olah semua, supaya dia bisa awet dan tahan lama. Soalnya, kalau sudah diolah menjadi lulur yang siap pakai, dia hanya bertahan satu hari di suhu ruang. Hari kedua, sudah mulai muncul jamur. Nah, kalau sudah diolah, jadi lulur yang siap pakai, harus dimasukkan ke dalam kulkas, supaya tahan lama. Nah, bubuk yang ini, tadinya aku blender dari waktu masih kering, tapi ternyata warnanya coklat nggak hitam. Jadi, aku olah lagi, supaya warnanya lebih pekat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.